Manusia Jahanam Jilid III, Tu Itmang, Wiesin Teng dan Wiesin Bun begitu keluar dari gedung Foasintek telah menuju ke tempat keramaian dari kampung ini. Pusat keramaian yang terdapat di perkampunan Lan Chiechun terletak di bagian tengah-tengah perkampungan tersebut, yang merupakan pasar yang luas dan di sana penuh oleh pedagang-pedagang berbagai macam barang yang dijajakan dan juga terdapat banyak sekali rumah-rumah makan maupun rumah penginapan. Sebab memang daerah selatan merupakan daerah yang paling ramai dikunjungi oleh orang yang pesiar, maka dari itu, banyak sekali penduduk yang membuka rumah penginapan dan rumah makan. Berusaha dengan kera demikian banyak mendatangkan keuntungan bagi mereka. Apalagi di kala musim semi-tiba, maka pemandangan di daerah Kang Lam Indah luar biasa, sehingga tidak heran di saat itulah selama tiga bulan, pemilik rumah makan dan rumah penginapan di perkampungan Lan Chiechun panen, sebab di saat-saat seperti itulah mereka banyak sekali kedatangan tamu-tamu dari kota-kota lainnya. Perkampungan Lan Chiechun merupakan sebuah perkampungan yang letaknya sangat baik sekali, karena di persimpangan pintu gerbang daerah selatan tersebut. Ketika Yitmang bertiga sampai di pusat keramaian di tengah-tengah kampung itu, mereka melihat banyak sekali orang yang hilir mudik. Maksud Yitmang bertiga keluar rumah, hanyalah sekedar mempelajari situasi keadaan di perkampungan ini. Sebagai tiga orang pembantu Menteri Pertahanan, jelas Yitmang mengerti taktik pertahanan dan keamanan, dengan sendirinya, begitu mereka mempelajari situasi keadaan di perkampungan ini, mereka menyadari, seharusnya rumah Voasintek merupakan tempat yang cocok untuk dipakai bersembunyi, karena letak rumah Voasintek terletak di pintu gerbang kampung itu, jelas orang-orang yang berdatangan tidak akan begitu memperhatikan sekitar keadaan di pintu gerbang tersebut, karena mereka umumnya pasti akan mencari tempat-tempat keramaian. Sedangkan gedung Voasintek terletak jauh dari segala macam keramaian. Ketika mereka bertiga tiba di gedung tempat berkumpulnya bunga-bunga raja, pelacur, di mana lelaki hidung belang dapat melampiaskan nafsunya di rumah itu tanpa memperoleh gangguan, sebab dibuka dengan izin pemerintah daerah setempat, Yitmang bertiga berhenti sejenak. Mereka memperhatikan sekitar tempat itu, di mana tampak banyak sekali pemuda yang hilir mudik keluar masuk ke dalam dan keluar dari gedung bunga-bunga raja itu. Sebagai orang-orang yang sudah lama dan kenyang makan asam garamnya rimba persilatan, Yitmang bertiga mengetahui, di tempat-tempat seperti inilah banyak sekali orang-orang yang mempergunakan sebagai tempat persembunyian mereka dan juga kalau memang ingin memperoleh berita, memang di tempat seperti inilah mereka harus menyelingap untuk melakukan penyelidikan. Yitmang, Sinteng dan Sinten telah masuk ke dalam gedung bunga raja itu. Begitu mereka melangkahkan kaki mereka bertindak memasuki pintu gerbang gedung itu, segera juga hidung mereka dapat mencium bau wangi-wangian yang bermacam rupa. Juga di dalam gedung itu tampak bermacam ragam orang-orang yang terdiri dan berbagai golongan, tengah bergurau serta pelesiran dengan wanita-wanita cantik, yang umumnya berpakaian serta berdandan dalam keadaan yang menyolok. Seorang wanita tua bertubuh gemuk pendek menyambut kedatangan ketiga orang ini. Sam ya, tiga orang terhormat, tentu menginginkan barang baru bukan? Sudah lama tidak datang kemari? Mari masuk. Mari masuk. Aku akan menyediakan barang yang benar-benar baru kata perempuan gemuk pendek itu yang tentunya germo dari tempat pelacuran tersebut. Itmang bertiga mengerti yang dimaksudkan oleh germo ini dengan perkataan barang baru, tentunya perempuan-perempuan pelacur yang baru. Juga hati ketiga pendekar ini jadi tertawa geli sendirinya mendengar perkataan perempuan tua gemuk ini, yang membawakan sikap seperti juga telah mengenai Itmang bertiga dan seperti juga Itmang bertiga pernah datang di tempat tersebut. Dengan tersenyum-senyum tanpa memberikan komentar, Itmang bertiga hanya mengikuti perempuan gemuk itu, mereka dibawa ke sebuah kamar yang terawat rapih dan bersih, juga dipenuhi oleh bau wangi-wangian bermacam-macam merupa memabokkan kepalanya. Coba kalau memang Itmang bukannya setiang melakukan penyelidikan dan sengaja datang ke tempat ini, siang-siang dia sudah akan angkat kaki untuk meninggalkan tempat yang memusinkan ini. Germo tua itu telah mengoceh tak hentinya sampai akhirnya dia telah meneriaki nama seseorang gadis, maka segera juga masuk ke dalam kamar ini seorang nona berusia di antara 20 tahun. Wajahnya cantik juga rambutnya digelung dua, tetapi dia memakai pupur dan gincu, merah bibir, terlalu tebal, membuat kecantikan wajahnya agak tertutup. Sikap dan lagaknya juga genit bukan main, berjalan lenggang-lengguk dengan centrik sekali. Ada apa, Mapo, panggilan seorang Germo, memanggilku begitu sibuk tanyanya dengan suara yang manja, dan matanya juga telah melirik ke arah Itmang bertiga secara tergantian. Kau layani ketiga tamu agung kita ini, Saniang, Dewi Gunung, ingat, kau harus melayani tuan-tuan ini dengan sebaik mungkin agar tuan-tuan agung kita ini jadi bertah di sini dan merasa puas. Ingat, sekali saja kau membuat ketiga tamu agung kita ini jadi kecewa, telingamu akan kutarik sampai panjang. Jangan takut Mapo, percuma saja Saniang berada di kamar ini kalau tidak bisa memuaskan ketiga tamu agung kita ini kata si wanita pelacur itu sambil melirik ke arah Itmang bertiga lagi, sikapnya sangat genit sekali. Sinteng bertiga jadi muak melihatnya, karena mereka menganggap sikap gadis pelacur tersebut sangat centil dan juga tengik sekali, menjijikan. Si Germotua itu telah tertawa hehehe, dan setelah mengoceh pula beberapa saat, dia telah berlalu. Sedangkan Saniang telah mengambilkan minuman-minuman dan makanan kecil untuk ketiga tamu-tamunya ini, kemudian dengan sikap yang genit dan manja yang dibuat-buat, dia ingin duduk di pangkuan Itmang. Jelas Itmang mana mau memangku perempuan pelacur ini. Kau duduk saja di kursi itu katanya sambil menunjuk kursi yang masih kosong di DAT mereka. Muka Saniang jadi cemberut. Mengapa sih tanyanya genit? Apakah kau jijik untuk memangkuku, to'aya, cuwon besar aku sangat letih, kalau memangku dirimu tentu aku akan kehabisan tenaga kata Itmang pula dengan suara yang tawar. Duduklah di situ, marilah kita bercakap-cakap sebentar Saniang rupanya tersinggung, walaupun dia tetap tersenyum genit, toh dia telah duduk di tepi pembaringan. Sikapnya centil sekali, duduk dengan sepasang kaki teng ditumpangkan, sehingga kun, kaun,nya agak tersinggung memperlihatkan pahanya yang putih mulus itu. Bercakap-cakap tanyanya dengan suara yang manja dan bibir agak dimonyongkan, dijabikan. Untuk apa? Saniang kira lebih baik kalau kita mulai saja. Satu lawan tiga juga tidak apa-apa, Saniang sanggup melayaninya, tentu dengan begitu lebih nikmat lagi mendengar tantangan yang diajukan oleh Saniang. Itmang bertiga jadi menggidik. Satu lawan tiga. Amboi. Itulah suatu tantangan yang tentunya akan disambut gelembira oleh lelaki hidung belang. Tetapi bagi Itmang bertiga, malah tantangan seperti itu benar-benar merupakan hal yang sangat menjijikan sekali. Itmang telah menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, kami datang kemari sebetulnya selain ingin pelesir dan bersenang-senang, juga ingin mencari seseorang kawan, yang katanya akan menantikan kami di tempat ini siapa kawan. Saniang selalu berubah-ubah, nanti yang kiri ditumpangkan pada yang kanan, lalu dirubah kaki kanan pada yang kiri. Sehingga dengan begitu, berulang kali kun, kaun,nya telah tersingkap dan juga seringkali menonjolkan pahanya yang putih halus itu. Seperti juga Saniang sambil bercakap-cakap juga sekalian memancing nafsu kelaki-lakian ketiga tamunya ini. Muak sekali hati Itmang, Sinteng dan Sinbun waktu melihat sikap dan lagak perempuan lacur ini. Tetapi disebabkan mereka memang sedang ingin menyelidiki keadaan dengan sendirinya, mereka menyabarkan diri dan hanya memaksakan diri mereka masing-masing untuk tersenyum. Siapa Chu Kim Hoat yang kau maksudkan? Sengaja Itmang bertanya begitu. Seorang pedagang barang-barang permata, bukan tanya wanita lacur ini, padahal dia sendiri juga telah berkata sembarangan, karena dia sendiri memang tidak mengetahui siapa itu Chu Kim Hoat yang sedang dicari oleh ketiga orang tamu-tamunya ini. Salah. Chu Kim Hoat yang kami maksudkan itu adalah seorang busu, guru silat berdusa Itmang pula. Oh, kalau begitu Sani yang telah salah menerka kata perempuan lacur itu tetap manja disertai oleh tertawanya yang centrik bukan main. HMM, menurut pesan kawan kami itu, dia akan menanti kami di sini, untuk bersama-sama pelesir berdusa Itmang lebih lanjut. Tetapi mengapa dia belum juga sampai di sini mungkin juga dia akan sampai tidak lama lagi kata Sani yang mencoba mengemukakan pikirannya. Apalah tidak ada baiknya kalau Samya, tiga tuan-tuan mulia, bersenang-senang dan pelesiran lebih dulu untuk naik ke sorga. Sani yang akan melayaninya sedapat mungkin agar Samya bertiga menjadi puas. Sip deh Itmang menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya perlahan. Kalau kawan kami si cu itu telah sampai di sini, kami bisa pelesiran dengan tenang. Karena dia guru silat, kalau ada yang mau mengganggu ketenangan kami, dia tentu bisa memberikan perlindungan pada diri kami Itmang mulai memergunakan pancingannya. Oh, Samya tidak usah khawatir, tempat ini aman dan tenteram. Walaupun Samya melihat banyak tamu-tamu kita yang berasal dari rimba persilatan, mereka adalah pendekar-pendekar yang baik hati Sani yang mencoba untuk membujuknya. Sani yang jamin, Samya pasti bisa berpelesiran dengan tenang tanpa gangguan apapun juga Itmang sengaja menghela nafas, memperlihatkan muka yang muram. Tetapi tanpa adanya sahabat kami si cu itu, tetap saja hati kami tidak bisa tenang kata Itmang kemudian. Oh ya, sebenarnya orang-orang rimba persilatan yang datang kemari untuk pelesiran, mereka itu terdiri dari golongan mana saja umumnya dari golongan putih. Kami sendiri kalau harus melayani orang-orang golongan hitam, penjahat, tentu kami akan menolaknya dengan halus, karena umumnya mereka terlalu kasar dan terlalu banyak cruel. Sudahlah To'aya, untuk apa To'aya memusingkan kepala dengan segala urusan yang tidak ada gunanya? Mari kita pelesiran. Aku tutup pintunya, ya tetapi Itmang telah menggoyang-goyangkan tangannya. Kalau begitu, biarlah Sani yang melayani Jeye To'aya, dua tuan lainnya, saja kata wanita lacur itu dengan sikap yang agak jengkel. To'aya boleh menontonnya di dalam kamar ini atau boleh menunggunya di luar Itmang tersenyum. Jangan tergesa-gesa, toh yang terpenting bagimu adalah bayarannya, bukan? Nanti aku akan memberikan bayaran yang berapa kali lipat. Maka dari itu, kau tidak usah khawatir akan kehilangan waktu kata Itmang. Aceh atau ayah bisa saja kata Sani yang yang mukanya telah berubah manis lagi, mengapa aku harus kehilangan waktu? Melayani Sam To'aya bertiga sampai besok pagi pun aku bersedia rupanya hati wanita lacur ini telah girang bukan main mendengar dirinya akan dibayar beberapa kali lipat dari harga tarif biasanya. Sekarang aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu kata Itmang sambil merogoh sakunya, mengeluarkan lima ceil emas, diletakkan di atas meja. Kalau kau mau menjawabnya dengan jujur, maka uang lima ceil emas ini akan menjadi milikmu melihat uang lima ceil emas yang menggeletak di atas meja, metal wanita lacur itu jadi jelalatan dengan muka girang bukan main. Jumlah lima ceil emas itu sama saja dengan jumlah uang yang diperolehnya jika perempuan lacur ini menarik sepuluh orang langganannya. Maka dari itu, dengan tergesa-gesa dia telah bertanya, katakanlah To'aya, apa yang ingin To'aya tanyakan? Saniang pasti akan menjawab dan menerangkan yang sejujurnya apakah di tempat ini sering kedatangan orang-orang pemerintahan tanya Itmang sambil memandang tajam pada Saniang. Begitu pula Sinteng dan Simbun mengawasi perempuan lacur ini. Saniang terkejut mendengar perkataan Itmang tersebut, matanya dipentang lebar-lebar karena rupanya wanita lacur ini merasa heran bukan main. Orang pemerintahan? Apa maksud To'aya tanya Saniang setelah mengawasi Itmang bertiga bergantian? Maksudku, apakah tempat ini sering dikunjungi oleh orang-orang pemerintahan yang ingin pelesiran juga tanya Itmang menegaskan pertanyaannya. Saniang mengangguk. Sering, bahkan banyak memang orang-orang pemerintahan yang datang pelesiran di sini. Oh, hoho, kalau mereka, umumnya terlepas dengan uang, tidak kikir, tetapi kalau bertemu dengan orang pemerintahan yang berurat badak, niscaya kita bisa rugi juga, karena terkadang tidak bayar, gratis. Setelah berkata begitu, Saniang meringis, rupanya dia pernah mengalami kejadian yang tidak mengembirakan itu. Itmang, Sinteng dan Sint Bun jadi tertawa geli di dalam hati mereka, sebab yang mereka tanyakan bukan soal itu, mereka hanya ingin mengetahui apakah tempat pelesiran ini banyak didatangi oleh orang pemerintahan, sebab menurut Itmang, kalau memang tempat ini banyak dikunjungi orang-orang pemerintahan, niscaya dia bisa memasang kuping mendengar-dengar perihal kejadian terakhir di kota Raja. Tetapi Itmang tidak bilang apa-apa, dia hanya mengangguk-angguk saja. Baiklah, siapa apa saja yang sering datang kemari tanya Itmang pula. Mau apa sih To'aya menanyakan perihal orang-orang pemerintahan? Apakah To'aya mempunyai kawan di dalam kalangan mereka tanya Saniang agak jengkel juga, sebab dia sudah ingin buru-buru memiliki uang lima tel lemas di atas meja itu? Jawab dulu. Bukankah tadika sudah kejanji akan menjawab pertanyaanku dengan jujur? Sekali ini saja kalau kau mau menjawab dan memberikan keterangan yang jujur, uang ini akan menjadi milikmu Saniang ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian akhirnya dia mengangguk juga. Baiklah kata Saniang kemudian. Yang sering datang kemari adalah wakil Chong Tok, semacam penguasa daerah, dia memang paling gemar paras cantik, tetapi setelah menjadi langgananku, dia jadi tidak menyukai wanita yang lainnya. Asal Samya tahu saja mengapa dia bisa begitu kata Saniang dengan memperlihatkan perasaan bangga. Dia si coa dan bernama tingin orangnya gagah perkasa, begitu pula di atas pembaringan juga gagah perkasa, kalau bertanding, dia yang selalu menang dua tingkat di atas diriku. Entah kenapa, mungkin juga disebabkan dia memang memiliki ilmu mujijat atau memakai obat, aku sendiri tidak tahu. Tetapi, jelaslah, selalu saja pada babak ketiga baru dia mau menyerah, setelah aku terlemas-lemas dasar perempuan lacur, ditanya lain, malah dia telah mengocehnya lain, menceritakan apa saja kejadian yang dialami di dalam dunianya. Itmang bertiga sebetulnya muak mendengar cerita perempuan lacur ini yang begitu kotor. Sering orang si coa itu datang kemari tanya Itmang. Jelas dong, yang pasti seminggu sekali tidak akan datang, terkadang bisa sampai seminggu dua kali menyahuti Saniang dengan bangga. Oh iya, uang itu sudah menjadi milikku, bukan Itmang mengangguk dan membiarkan perempuan lacur ini dengan rakus merau puang lima cel lemas itu dari atas meja. Mukanya berseri-seri, rupanya dia girang bukan main. Itmang telah merogoh sakunya lagi mengeluarkan lima cel lemas pula. Wang ini akan menjadi milikmu lagi kata Itmang sambil tersenyum. Eh perempuan lacur itu jadi terheran-heran, seperti juga takjub. B, benarkah to'aya? Benarkah itu tampaknya perempuan lacur yang bergelar Dewi Gunung ini tidak mempercayai pendengarannya sendiri? Itmang mengangguk. Ya, kami bertiga akan berdiam dulu di dalam kamar ini bersama kau beberapa saat lamanya, seperti juga kita sedang pelesir dan bersenang-senang. Tetapi terus terang kami sebetulnya tidak berselera untuk bersenang-senang pada hari ini karena kami mempunyai urusan. Dan ingat, kami meminta kau agar menutup rapat-rapat dan tidak menceritakan kepada Mapo, Germo, mu itu atas sikap dan pertanyaan-pertanyaan kami, karena kalau Mapo, Germo, mu itu mengetahuinya, niscaya akan memotong uangmu meminta bagiannya. Segala ongkos sewa kamar akan kami tanggung. Nah, ambillah yang lima cil lemas ini betapa girang jawanita lacur tersebut. Dia tidak menyangka bahwa hari ini dirinya bisa menerima tamu yang demikian aneh dan rawal. Setelah merau puang itu, dia saking kegirangan ingin mencium pipi Itmang. Cepat-cepat Itmang berkelit riaknya dengan nada suara yang ditekan perlahan, Jangan menyentuhku, sudah ku katakan, hari ini aku tidak mempunyai selera untuk berpelesiran. Wanita lacur itu jadi bengong sejenak, tetapi kemudian tertawa-tawa tanpa memperdulikan keandahan-keandahan pula diri tamu-tamunya ini. Setelah berdiam sesaat di dalam kamar sani yang ini, Itmang, Sinteng, dan Sinteng tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan, yang bisa dibuat untuk bahan mereka dalam penyelidikan tersebut. Itmang memberi isyarat kepada Sinteng dan Sinteng bahwa mereka boleh berlalu meninggalkan tempat ini, karena sudah cukup lama mereka meninggalkan gedung Voa Sinteng. Selama itu mereka telah bercakap-cakap dengan sani yang mengenai persoalan yang tidak ada artinya, karena tidak hentinya sani yang selalu memuji langganannya orang Shichoa itu, yang menurut dia adalah wakil contoh. Tampaknya sani yang kagum bukan main pada diri lelaki Shichoa itu. Tetapi baru saja Itmang berdiri dari duduknya ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berkata dengan keras, dia menerima tamu lain? Hai! Hai! Kurang ajar! Mapo! Siapa yang memberi izin dia menerima tamu-tamu pula? Malah sampai tiga orang sekaligus, hehmuka sani yang jadi berubah pucat seketika itu juga, apalagi di luar kamar terdengar suara ribut-ribut. Hah! Dia datang? Mengapa tidak menyuruh orangnya untuk mengabarkan kepadaku tentang kedatangannya itu menggumam sani yang dengan sikap yang gugup bukan main, gelisah sekali. Siapa? Tanya Itmang. Coa, Coa tingin sahut sani yang dengan suara agak tergetar. Itmang jadi kasihan juga melihat kegugupan dan rasa takut pada diri wanita ini. Tenanglah, kau tidak usah takut, nanti kami yang akan memberikan penjelasan kepada kekasihmu si Coa itu, karena memang sebenarnya kami tidak berpelesir dengan kau, bukan tetapi, tetapi Coa Taijin, pembesar si Coa, itu sangat berangasan dan cepat naik darah kata sani yang tambah gugup. Tenanglah, percayalah, kami pasti akan dapat menghadapinya menghibur Itmang. Tetapi baru saja Itmang berkata sampai di situ, tiba-tiba pintu kamar itu telah disepak oleh seseorang dengan keras, daun pintu sampai menjeblak dengan mengeluarkan suara yang berisik sekali. Itmang jadi mengerutkan sepasang alisnya, begitu juga halnya dengan Sinteng dan Simbun, sepasang alis mereka telah terangkat naik saking menungkol atas kekasaran orang yang telah menyepak pintu itu. Di ambang pintu tampak berdiri seorang lelaki berusia pertengahan, kurang lebih 40 tahun, dengan tubuh yang teromok dan berpakaian militer, menunjukkan dia seorang perwira. Saat itu mukanya tengah merah padam, rupanya dia tengah murka sekali. Bangsat! Akanku perintahkan kalian untuk dihukum pancung berani men gila dengan kekasihku teriak perwira itu dengan suara yang mengguntur karena dia rupanya cemburu sekali. Itmang menyabarkan hatinya, karena Itmang mengerti, kalau sampai dia berkeras, niscaya akan terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan dan akan mempersulit diri mereka. Maaf Taijin, siapakah Taijin? Tanya Itmang sambil menjura. Boleh kami mengetahui nama Taijin Inshu, aku, bahasakan diri seorang perwira tinggi, Choa Tingin, Kalian kah bertiga yang telah memakai sani yang bentak berperwira itu dengan suara yang bengis dan galak sekali? Penang Choa Taijin, dengar dulu keterangan kami kata Itmang dengan sikap yang tenang. Kami adalah orang pelancong yang baru sampai di kampung ini, maka dari itu, kami hanya bermaksud ingin menikmati pemandangan indah dan keramaian yang ada dengan sendirinya tidak ada niat kami untuk pelesiran. Kami hanya kebetulan ditemani oleh Sani Yang Siocia untuk minum-minum saja sekalian memberikan penjelasan-penjelasan kepada kami mengenai keadaan kampung ini, karena kami bertiga boleh dibilang buta sama sekali mengenai perkampungan ini HMMM, begitu tanya si perwira si Choa ragu-ragu. Bagus! Bagus! Tadinya ku kira kalian berani berlaku kurang ajar pada orangku ini. Choa Tingin jangan harap dapat dibuat main, Pengpo Siang Sio Siun, Menteri Pertahanan Siun, yang memiliki pangkat begitu tinggi, telah ku babat habis. Hahaha, apalagi baru kalian mendengar perkataan perwira ini yang menyebutkan perihal Pengpo Siang Sio Siun, hati Itmang, Sinteng dan Sin Bun jadi terkesiap, mereka terkejut bukan main. Tetapi karena menyadari sedang berhadapan dengan orang macam apa Choa Tingin, tentu saja mereka tidak berani memperlihatkan perasaan mereka itu. Dengan cepat Itmang bertiga telah berusaha menindih perasaan kaget mereka dan bersikap biasa saja. Hebat sekali Taijin! Memang telah tersiar bahwa Pengpo Siang Sio ingin melakukan pemerontakan telah ditindas oleh pihak pemerintah, karena Hong Tae telah mengirimkan utusan untuk menangkapnya. Bukankah begitu Taijin benar Sahut Choa Tingin? Memang begitu kejadiannya. Tetapi orang Hong Tae telah meminta bantuan Chong Tok dan Chong Tok telah meminta agar aku mewakilinya, membantu orang-orang Hong Tae untuk menawan Pengpo Siang Sio, waktu berkata-kata begitu, tampaknya Choa Tingin bangga sekali, tetapi kenyataannya setelah dia teringat akan kedudukan dirinya dan berada di tempat apa cepat-cepat dia telah berhenti berkata, dan katanya, hayo cepat kalian menggelinding keluar dan sambil membentak Itmang begitu, Choa Tingin telah melirik ke arah San Niang dengan sikap yang mesra, sedangkan San Niang yang melihat dirinya sudah dapat diloloskan oleh Itmang dari suasana yang tidak mengembirakan, juga telah membalas lirikan Matu Choa Tingin dengan senyuman genit. Itmang bertiga Sinteng dan Sinten memang sudah tidak betah berdiam lama-lama di situ, sebab memang dia juga sudah muak pada Choa Tingin ini, yang sikapnya memuakan. Dengan cepat Itmang dan kedua kawannya telah keluar dari ruangan tersebut. Tetapi melangkah belum jauh, tiba-tiba Choa Tingin telah menoleh ke arah mereka, teriaknya, hei, tahukah kau, bahwa aku akan segera dinaikan pula pangkatku kalau saja malam ini tugas yang diserahkan kepada Taihu untuk menangkap putranya Pengpo Siang Sia itu berhasil dengan baik. HMM, putra Pengpo Siang Sia itu bersembunyi di kampung ini juga pasti dia tidak mungkin bisa meloloskan diri pula, karena seluruh perkampungan ini telah dikurung ketat. Jangan kata seorang manusia, seekor lalat pun tidak mungkin bisa terbang lolos dari penglihatan orang-orangku kata-kata Choa Tingin seperti juga petir yang melanggar keras di pinggir telinga Hitmang, Sinteng dan Simbun. Malah Hitmang bertiga seperti tidak mau mempercayai pendengaran mereka. Tetapi cepat-cepat ketiga pendekar ini berusaha mengendalikan goncangan hati mereka. Oh, kalau begitu kami mendoakan semoga usaha Taijin berhasil dengan baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat kata Hitmang sambil menjura memberi hormat. Choa Tingin tertawa gelak-gelak dengan perasaan bangga. Hitmang bertiga melangkah biasa saja sampai di luar gedung itu, tetapi begitu telah berada di jalan raya, dengan cepat mereka mempergunakan ginkang mereka, berlari pesat untuk kembali pulang ke rumah Foa Sintek. Pada saat itu hari sudah menjelang sore hari, dan mereka jadi menduga-duga entah apa yang telah terjadi di gedungnya Foa Sintek. Dengan cepat mereka telah sampai di gedung Foa Sintek dengan perasaan yang khawatir bukan main. Berkhawatir akan keselamatan jiwa majikan kecil mereka. Tetapi ketika mereka sampai di pintu gedung itu yang sepi dan tertutup rapat, hati mereka jadi agak tenang biarpun masih diliputi ketegangan. Dilihat dari keadaan gedung itu, tentu tidak pernah terjadi sesuatu apapun juga di gedung ini. Tanpa mengetuk pintu lagi, ketiganya telah melompati dinding pekarangan gedung ini dengan gerakan yang gesit. Dan waktu tubuh mereka melayang di tengah udara, terdengar suara orang menjerit agak keras. Semangat Itmang, Sinteng, Simbun jadi melayang seperti ingin meninggalkan raga mereka saking terkejut, tetapi setelah mereka turun di bumi dan mementang mati mereka lebar-lebar, ternyata orang yang mengeluarkan suara jeritan itu tidak lain dari Ato'ah, pelayannya keluarga Foa tersebut. Rupanya Ato'ah kebetulan berada di pekarangan depan gedung ini dan tahu-tahu melesat masuk tiga sosok bayangan hitam yang gesit sekali gerakannya. Ato'ah jelas jadi kaget setengah mati, karena dia menduga bahwa itulah bayangan hantu belaka. Hati Itmang bertiga jadi tenang, malah Itmang menghampiri Ato'ah. To'aheng, kalau nanti ada orang yang mengetuk pintu, kau jangan sekali-kali membukanya. Dan mana siowia? Dan juga loyamu tanya Itmang agak gugup. Ato'ah heran melihat sikap Itmang bertiga dengan Sinteng dan Simbun begitu gugup. Sebenarnya ada urusan apakah tuan bertiga tampaknya begini gugup tanya Ato'ah sambil mengawasi Itmang bertiga bergantian. Aku tanya padamu, mana siowia dan majikanmu? Tanya Itmang tidak sabar. Siowia berada di kamarnya, dan dan loyamu juga berada di kamarnya pula sahut Ato'ah agak bingung dan gugup. Sedang pelayan keluarga Fo'ah ini sedang kebingungan, Itmang bersama-sama Sinteng dan Simbun telah mencelak cepat sekali menuju ke dalam sehingga Ato'ah hanya dapat mengangkat bahunya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tanpa mengetuk daun pintu kamar lagi. Itmang bertiga telah menerobos masuk, membuat Cinko yang tengah rebah di atas pembaringannya dalam keadaan termenung, sampai melompat turun dari pembaringan itu. Aceh akiranya kalian, Sam Shok Shok kata Cinko setelah melihat siapa yang masuk ke dalam kamarnya itu. Membuat aku jadi kaget bukan men, Itmang bertiga jadi menarik nafas lega, dan cepat-cepat dia memberi hormat. Maafkan Kongcu, kami terlalu kesusu kata Itmang. Saat ini juga kita harus meninggalkan tempat ini, sebab sudah keendus oleh musuh, malah mereka mulai melakukan pengepungan di luar perkampungan. Menurut berita yang kami selidiki itu, bahwa malam ini juga mereka akan mengadakan penyerbuan muka Cinko jadi berubah seketika itu juga, dia tampaknya terkejut sekali. Sekarang hari sudah sore, kita harus secepat mungkin meninggalkan tempat ini, sebab waktu kita tidak banyak lagi kata Sinteng yang ikut bicara juga. Mari kita temui Fo Asusio kata Itmang sambil mempersilahkan Cinko jalan di muka mereka. Dengan cepat mereka telah menuju ke kamarnya Fo Asintek, dengan tidak sabar Itmang telah mengetuk pintu kamar yang tertutup itu. Rupanya Fo Asintek yang berada di dalam kamar juga jadi terkejut diketuk begitu rupa pintunya. Ada apa? Kau atau Ategur Fo Asintek dengan suara agak tidak senang. Maafkan Fo Asusio, kami yang datang untuk menemui Fo Asusio sahut Itmang cepat. Terdengar seruan heran dari orang Sifo A tersebut, kemudian terdengar kunci pintu itu telah dibuka, maka tampak pintu telah menjeblak, tersembul kepala Fo Asintek. Ada apa? Hiantik tanya Fo Asintek kemudian sambil mengawasi Cinko berempat dengan heran. Tampaknya ada sesuatu yang telah membuat kalian jadi demikian. Tegang tempat persembunyian Si Kong Chu sudah diketahui oleh orang-orang Chong Tok dan Tai Kamban Hang Liu. Fo Asusio kata Itmang dengan gugup. Maka dari itu kami tidak bisa berdiam lebih lama lagi di sini Si Kong Chu. Siapa dia tanya Fo Asintek tambah heran lagi saja. Itmang segera tersadar bahwa dia belum menceritakan kepada paman gurunya ini mengenai asal-usul Cinko yang sebenarnya. Si Kong Chu adalah cucu dari Pengpu Sian Sie yang berhasil kami loloskan dari kepungan orang-orang Ban Hang Liu Taikam. Cinko adalah cucu Pengpu Sian Sia Iih Tanda Seru Fo Asintek terkejut bukan main sampai dia berdiri menjublek sejenak tetapi kemudian cepat dia telah merangkapkan kedua tangannya menjura pada Cinko katanya Hai Hai Lohu mempunyai mata tetapi seperti buta saja karena tidak bisa melihat menjulangnya Kim San Gunung Emas maksudnya orang besar dan hebat berdiri di hadapanku Terimalah penghormatan Lohu tetapi Cinko telah cepat-cepat menahan kedua tangan Fo Asintek yang ingin menjura padanya Jangan banyak peradatan Lohu jangan banyak peradatan kata Cinko cepat Mengapa kalian tidak menceritakan sejak semula bahwa Cinko Kong Chu ini adalah si Kong Chu Cucu Siun Tai Jin Pengpo Suang Siye menyesal Lohu tidak bisa membelikan penyambutan yang semeriah-meriahnya pada si Kong Chu Yit Mang menggelengkan kepalanya ini kami lakukan karena kami memang sedang dikejar-kejar tetapi siapanya akhirnya biarpun kami melarikan diri kemanapun juga kami tidak bisa meloloskan diri dari orang-orang Nyatai Kam Siban itu dan dengan kesusul Yit Mang telah menceritakan apa yang baru saja dialaminya betapa terkejutnya Foa Sintek perkataan dari Choa Ting yang jelas menunjukkan bahwa persembunyian Cinko di gedung keluarga Foa ini telah dapat diendus tetapi siapa yang membocorkannya inilah yang membuat mereka jadi bingung dan tidak habis mengerti tetapi mereka semuanya tidak bisa berpikir terlalu lama keadaan waktu mereka telah kesusu mau tak mau mereka harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu agar nanti dikala pasukan Choa Ting Nen menyerbu mereka tidak bisa menemui Cinko sehingga keluarga Foa dapat diselamatkan tetapi tadi Tuhiyanti telah menceritakan bahwa Choa Ting Nen mengatakan bahwa sekitar perkampungan ini telah diketung ketat oleh orang-orangnya inilah membahayakan diri kalian kalau berangkat juga begini saja aku mempunyai sebuah ruangan kecil ruangan rahasia untuk sementara waktu kalian dapat bersembunyi di sini menanti sampai keadaan telah aman kembali barulah kalian keluar pula Itmang berpikir sejenak tetapi setelah meminta pendapat Sinteng dan Sin Bun akhirnya mereka menyetujui usul Foa Sintek segera juga Foa Sintek mengajak tamu-tamunya ini ke belakang gedungnya mereka diajak ke sudut taman sebelah kanan dimana terdapat sebuah batu gunung-gunungan yang tidak begitu besar Foa Sintek meminta Itmang untuk membantu dia mengangkat batu itu menggesernya ketika batu tersebut telah digeser segera juga terlihat lubang rahasia yang terdapat undakan anak tangga yang menuju ke arah bawah nah kalian masuklah ke dalam lubang rahasia itu aku akan menutupnya kembali di dalam lubang rahasia itu sudah diperlengkapi jalan reja hawa udara maka biarpun batu ini akan menutupi lubang tersebut poh kalian tidak usah khawatir tidak bisa bernapasit mang dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kemudian Sinteng yang jalan paling memuka kemudian menyusul Sinbun baru Cinko dan terakhir Redmang dengan kera begitu mereka telah melindungi Cinko dari depan dan belakang mengawalnya cukup ketat Foa Sinteng telah memanggil Atoa agar membantui dia menutup kembali lubang itu dilihat dari letak tempat persembunyian itu memang selain tidak akan mencurigakan orang pun memang tidak akan diduga oleh siapapun bahwa di bawah batu-batuan itu terdapat sebuah jalanan rahasia yang menuju ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah ruangan rahasia di bawah tanah itu ternyata cukup luas juga berbentuk segi 4 dan berukuran 5 tombak persegi ruangan ini dicapai oleh hitmang berempat setelah menuruni undakan anak tangga yang agak panjang kurang lebih 19 undakan anak tangga dan seperti apa yang dikatakan oleh Foa Sinteng memang di dalam ruangan tersebut telah terdapat 4 buah lubang yang cukup besar untuk keluar masuknya udara janja dihubungkan dengan rahasia ini sebetulnya Cinko berempat memang dapat mengasoh dengan tenang karena selain tempat persembunyian tersebut terletak di belakang gedung juga di bawah gunung-gunungan palsu itu tidak mungkin orang akan mengetahui letak tempat persembunyian tersebut maka dari itu hitmang berempat telah merebahkan dirinya di ruangan ini untuk mengasoh mengumpulkan tenaga namun di dalam suasana tegang seperti itu mana bisa mereka memejamkan mata ketika menjelang tengah malam Cinko tiba-tiba telah melompat bangun sambil menepuk tangannya aha mengapa aku lupa pada dia teriak Cinko dengan suara yang nyaring hitmang sinteng dan simbun jadi terkejut melihat sikap majikan kecil mereka ini dengan penuh kewaspadaan hitmang bertiga menjaga segala kemungkinan ada apa kongcu tanya sinteng dengan berkulatir sekali aku telah melupakan seseorang Wieshok Syok Sahut Cinko sekarang aku baru bisa mengingatnya lagi pada orang itu sekarang aku pun bisa mengetahui mengapa musuh dapat mengendus tempat persembunyian kita di gedung Foap Poh Pih dan segera juga Cinko menceritakan perihal Foasintek telah kedatangan seorang tamu yang bernama Suci Ye Kiat dia adalah salah seorang yang telah ikut menyerbu HMM menurut katanya dia adalah orang kepercayaan Ban Hallyu yang bekerja di bawah perintah Giyok Dian Syu Chai menjelaskan Cinko pada akhir ceritanya Itmang bertiga yang mendengar cerita Cinko jadi terperanjat bukan main segera juga Itmang mengerutkan sepasang alisnya apakah apakah di dalam persoalan ini Foa Susyok mempunyai sangkut pautnya dia menduga duga tidak mungkin tetapi mana mungkin Foa Susyok tega untuk menjual kami pada pihak musuh memang benar tuh Syok Syok tadinya aku juga mempunyai dugaan seperti kau itu tetapi setelah melihat betapa Foa Peh menolak segala macam tawaran yang diajukan oleh orang nyatai Kam Siban itu maka barulah aku percaya Foa Peh tidak mempunyai sangkut paut apapun juga dengan persoalan ini apalagi memang kita tidak menceritakan di saat saat sebelumnya pada Foa Peh bahwa kita adalah buronan pemerintah hanya dugaan Siau penakan kecil tentunya orang siswa itu yang telah mengenali diriku dan dia telah memberi laporan pada Giyok Dian Siu Chai karena waktu dia mau mendamprat diriku dan dapat melihat jelas wajah Siau Tit segera juga sikapnya jadi berubah lembut dan ramah tidak segalak yang pertama-tama Hitmang telah menghela nafas inilah salah kami bertiga yang telah meninggalkan Kong Choo seorang diri ini adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan kata Hitmang kemudian dengan wajah berduka benar Sinteng juga menimpali dengan wajah yang muram kami memang bersalah besar dan telah salah melakukan tindakan yang menyebabkan ancaman bencana seperti ini Chinko cepat-cepat menghibur mereka dan mengatakan bahwa yang paling bersalah adalah dirinya sendiri sebab dikarenakan urusan kecil dan juga disebabkan sifat usilnya menyebabkan rencana mereka jadi berantakan dan tempat persembunyian mereka di gedung foal sintek kena terendus musuh coba kalau foal sintek tidak mempunyai ruangan rahasia di bawah tanah ini bukankah berarti mereka harus menghadapi bahaya yang tidak kecil karena seluruh perkampungan lang cichun ini telah dikepung oleh orang-orangnya coa tingin dan orang-orangnya giok dian siu cai akhirnya mereka telah masing-masing berdiam diri di saat itu pula Cinko teringat pada wanita galak di luar perkampungan diceritakannya juga pertemuannya dengan wanita itu pada ketiga orang pamannya ini hal ini menyebabkan Itmang bertiga tambah terkejut lagi waktu Cinko menyebutkan nama wanita itu wajah Itmang berubah lebih hebat lagi siapa coba kau sebutkan namanya sekali lagi kata Itmang KHU Maisian mengulangi Cinko wajah Itmang jadi berubah guram Hai Hai Mengapa manusia si KHU ini bisa berada di tempat ini pula mengeluh Itmang dengan suara yang berat Cinko jadi heran melihat sikap Itmang setelah mendengar disebutnya nama KHU Maisian Tidak terkecuali Sinteng dan Simbun mereka juga jadi heran melihat sikap kawan mereka Sebenarnya siapa orang Snek KHU itu Toheng tanya Sinteng ingin mengetahuinya wanita yang memiliki kepandayan yang bukan main menjelaskan Itmang dia adalah acli mempergunakan pedang dan pecut lemas dengan berbarengan sehingga orang-orang Kangou memberikan gelaran padanya kiam-piam liah-hiap pendekar wanita pedang dan cambuk dia adalah seorang pendekar wanita yang aneh sekali adatnya sukar untuk ditundukan kepandainya tinggi sekali tetapi disebabkan sifatnya yang agak aneh dan juga disebabkan pikirannya boleh dibilang gila jadi kepandayan yang hebat itu tidak bisa dipergunakan dengan baik Hai Hai Dulu memang Foa Susyok pernah bentrok dengan pendekar wanita si KHU ini Foa Susyok telah saling tempur dengan wanita tersebut satu hari satu malam lamanya sampai akhirnya tidak ada satu orang pun yang terkalahkan dalam pertempuran tersebut Rupanya hal ini membuat KHU Meisian jadi mendongkol dan penasaran sekali maka dari itu dia telah melatih diri lebih giat lima tahun kemudian telah menyatroni Foa Susyok saat itu dia datang dengan membawa putranya di dalam pertempuran tersebut KHU Meisian ingin berlaku curang dia telah menimpukan dengan senjata rahasia beracun tetapi Foa Susyok yang dapat menduga maksud buruk dari wanita tersebut telah dapat menangkisnya malangnya senjata rahasia itu telah menyambar dan mengenai tepat dada dari putra KHU Meisian yang berusia 11 tahun itu sejak saat itulah KHU Meisian jadi menaruh dendam pada Foa Susyok dan Itmang mengakhiri ceritanya itu dengan menghela nafas berulang kali untung saja Kongcu tidak sampai dilukai oleh wanita itu karena sejak kematian putranya itu tangan pendekar wanita si KHU tersebut sangat telengah sekali Cinko yang mendengar cerita Itmang jadi menggidik coba kalau nasibnya waktu saat itu kurang bagus tentu dia telah dibunuh oleh pendekar wanita tersebut begitulah mereka bercakap-cakap untuk melewati seng waktu dan tengah malam telah sampai samar-samar terdengar suara kentongan yang dipukul tiga kali di saat itulah Itmang berempat samar-samar telah mendengar suara ribut-ribut dan suara gemreng yang dipukul juga diselingi oleh suara bentakan-bentakan yang bengis agak lama keramaian itu berlangsung rupanya pasukan tentara negeri telah menyerbu rumah foa sintek untuk mebekuk Cinko tetapi ketika tidak memperoleh orang yang dicarinya rupanya tentara negeri yang dipimpin oleh coa tingin jadi murka bukan mereka telah mendesak foa sintek Itmang berempat tidak mengetahui bagaimana caranya foa sintek memberikan bantahan dan penjelasan kepada tentara negeri itu sebab setidak-tidaknya foa sintek akan mengalami kesulitan yang tidak kecil karena di dalam rombongan tersebut telah turut menyerbu suci yekiat yang pernah melihat Cinko sebagai pelayan cilik dari foa sintek dengan begitu jelas foa sintek tidak bisa berdusta keadaan hiruk pikuk itu tak lama kemudian telah sirap menjadi sunyi hanya itmang berempat mendengar suara langkah dari orang ramai yang menghampir mendekati di tempat persembunyian mereka jelas hal ini membuat keempat orang yang tengah bersembunyi di dalam kamar rahasia tersebut jadi tegang sendirinya malah itmang merasakan betapa dari telapak tangannya telah mengalir keluar keringat keringat dingin dimana itmang mendengar suara orang membentak dengan kasar kalau kau berdusta HMMM HMMM Metegolotaiho tidak akan mengenal rasa kesehan niscaya kau akan kami bunuh dengan care yang paling enak memang memang mereka bersembunyi di dalam ruangan rahasia di bawah tanah terdengar suara atau A seketika itu juga semangat itmang berempat seperti terbang meninggalkan raga mereka rupanya atau A mengkhianati mereka dimanakah Fawasintek tidak terdengar suaranya di kamar rahasia bawah tanah yang mana tegur suara yang galak itu pula di bawah batu gunung gunungan itu menjahati atau dengan suara yang gemetar rupanya dia sedang dalam keadaan ketakutan habislah harapan itmang berempat rupanya Fawasintek tidak berhasil membendung penyerbuan orang-orang Giyok Bian Syu Chai dan A Saking ketakutan telah mengkhianati mereka tangan itmang jadi dingin seperti es dia mencekal tangan Cinko Kong Chu nanti kami akan menerjang keluar kami bertiga akan berusaha membendung mereka di saat itulah kau harus berusaha melarikan diri bisik itmang dengan suara tergetar perasaannya tengah kacau saat itu karena umpama kata Cinko berhasil melarikan diri keluar dari kamar rahasia ini belum tentu Cinko akan berhasil melarikan diri keluar dari gedung Fawasintek yang tentunya telah dikepung ketat dan umpama kata Cinko berhasil meloloskan diri juga tetap saja sukar bagi si bocah untuk meloloskan penjagaan kedua yaitu pasukan Coating yang telah mengepung kampung Lang Chiechun ini benar Kongcu kami akan berusaha melindungi Kongcu kau harus berusaha menyelamatkan dirimu dipundakmu tergemblok tugas yang maha berat dan besar maka dari itu kau tidak boleh sampai tertawan kata Sinteng dan Sinteng hampir berbareng saat itu telah terdengar suara orang yang galak tersebut telah berteriak memerintahkan orang-orangnya untuk menggeser batu gunung-gunungan tersebut hati Itmang berempat tambah tergoncang keras mereka berdiam diri bersiap-siap untuk menerjang keluar begitu pintu ruangan rahasia itu terbuka lebar keadaan jadi tegang bukan main tetapi di saat itulah Sinteng telah berkata pada Itmang tidak tu siok-siok biar bagaimana aku harus bersama-sama kalian biarlah kita mati bersama-sama Itmang Sinteng dan Sin Bun jadi tercekat hati mereka mana mana boleh begitu Kongcu kau harus tetap hidup kami bertiga boleh mati tetapi kau harus hidup terus tugas besar memerlukan kau lagi pula kau harus dapat menyelamatkan diri karena kau harus berusaha mempelajari ilmu silat yang tinggi guna membalas sakit hati keluarga maka dari itu kau tidak usah memikirkan diri kami bertiga kata Itmang Sinteng dan Sin Bun hampir berbareng tampaknya mereka gugup dan berkhawatir sekali karena mereka berkhawatir kalau kalau Cinko berkeras tidak mau menuruti perintah mereka hati Cinko jadi luluh dan berduka bukan main dia terharus sekali melihat keikhlasan dari ketiga orang kepercayaan yayanya yang ingin mengorbankan jiwanya asalkan Cinko bisa selamat maka dari itu tanpa bisa ditahan lagi Cinko telah menubruk dan merangkul Tuitmang bertiga Kojiai bersumpah kalau memang nanti Kojiai bisa memperoleh kepandayan yang tinggi tentu Kojiai juga akan membalaskan sakit hati Sam Sok Siok Tuitmang mengusap-usap kepala si bocah kita bersiap-siap pintu itu hampir terbuka memperingati Sinteng dengan perasaan tegang yang lainnya jadi bersiap-siap batu gunungan itu tergeser perlahan-lahan dan akhirnya lubang itu terbuka di saat itulah dengan beruntun Itmang Sinteng dan Sinbun telah mencelat keluar dari lubang rahasia tersebut mereka sambil keluar sambil memutarkan senjata masing-masing lebih-lebih Wiyai Sinteng dan Wiyai Sinbun mereka telah memutar jonpian mereka yang dimainkan dengan cepat sekali berbentuk lingkaran yang cukup luas melindungi diri mereka beberapa orang tentara negeri yang berdiri paling depan dari Goa itu jadi terkejut mereka cepat-cepat melompat mundur untuk menghindarkan diri dari serangan-serangan ketiga pendekar yang tengah mengamuk ini namun tidak urung dua orang prajurit telah terjungkal roboh lantas terbinasa karena pecut lemas dari Sinteng telah menghajar batok kepala mereka sampai pecah tanpa membuang-membuang waktu pula Itmang bertiga telah mengamuk seperti juga macan yang terluka karena mereka menyadari bahwa kesempatan untuk meloloskan diri jelas tipis sekali maka dari itu mereka bermaksud mengorbankan jiwa mereka asal dapat meloloskan Cinko ternyata ternyata pasukan tentara negeri ini bukan hanya dipimpin oleh Coat Tinggin atau Suci Yee Kiat Belaka tetapi di dalam rombongan ini terdapat beberapa orang pandai lainnya dari rimba persilatan maka dari itu waktu Itmang bertiga mencelat keluar dari tempat persembunyian itu dengan kegesitan yang bukan main dan mengamuk dengan mempergunakan senjata mereka masing-masing maka segera juga beberapa orang jago-jago dalam rombongan tentara negeri itu telah menghadapinya sehingga berkobarlah pertempuran yang seru sekali Cinko sendiri setelah melihat Itmang bertiga menerobos keluar maka cepat-cepat Cinko membarangi juga menerobos keluar dari lubang rahasia itu karena menurut pesan Itmang kesempatan seperti itulah satu-satunya yang dapat dilakukan oleh Cinko tetapi sayangnya pengepungan dilakukan terlalu ketat begitu keluar dari lubang persembunyian tersebut Cinko jadi silau oleh cahaya obor yang dipasang terang-menderang dan juga melihat sekeliling tempat itu telah penuh oleh pasukan tentara negeri maka dari itu Cinko jadi tidak mengetahui harus menyelingap kebagian mana untuk melarikan diri di saat itulah Suci Yee Kiat yang ikat dalam pertempuran tersebut telah melihat si bocah itulah dia teriak jago Sisu itu dengan suara yang nyaring dia juga bukan hanya berteriak begitu saja melainkan tubuhnya telah melesat akan membekuk Cinko Itmang yang saat itu tengah menangkis golok salah seorang lawannya jadi terkesiap hatinya kalau sampai Cinko kena dibekuk oleh orang Sisu itu habislah segala galanya maka dari itu dengan mengeluarkan suara rawangan yang keras bukan main senjata Ritmang telah bergerak menusuk perut lawannya lalu dengan cepat tubuhnya mencelat menubruk ke arah Suci Yee Kiat sambil membentak awas serangan Suci Yee Kiat saat itu tengah kegirangan karena dia segera akan berhasil mebekuk Cinko tetapi orang Sisu ini jadi terkejut waktu tahu dari arah belakangnya berkesiuran angin tajam yang menunjukkan dirinya tengah diserang orang cepat cepat Suci Yee Kiat membatalkan tangannya menjamret baju Cinko melainkan dengan cepat dia telah mengambil sem cioknya terisulah dan menangkis serangan Edmang tetapi Edmang tidak mau membuang-buang ketika dia telah melencarkan serangan-serangan yang genjar sekali kepada lawannya itu hal ini menyebabkan Suci Yee Kiat tidak bisa mengejar Cinko Namun Coat Ting rupanya memang telah mengetahui bahwa urusan menangkap cucunya Pengpo Siang Si Siun ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan kecil maka dari itu di dalam rombongannya dia telah mengajak puluhan orang-orang jago dari rimba persilatan Waktu Ciuko dapat berlari kurang lebih tiga tombak akan menghampiri dinding pekarangan tersebut tiba-tiba terdengar suara tar yang keras bukan main memecahkan udara Segera juga Cinko merasakan punggungnya pedih tubuhnya juga telah terjungkal mencium tanah Ternyata punggungnya telah terhajar cambuk yang menyambar kuat sekali Sampai Cinko merasakan tulang punggungnya seperti mau patah Yang menyerang dengan mempergunakan cambuk panjang itu ternyata seorang lelaki bertubuh kasar dan tegap sekali dengan kumis dan berwok yang kasar bukan main Dia juga tidak tinggal diam begitu saja waktu melihat si bocah telah berhasil dibuatnya terjungkal karena dengan bengis cambuknya telah melayang lagi di tengah udara berbunyi keras cambuk tersebut menghajar mempletar keras di tubuh Cinko Si bocah merasakan kepedihan dan rasa sakit yang bukan main seperti juga menusuk sampai ke tulang sum-sum malah tubuh si bocah sampai terpental satu tombak lebih Begitulah tanpa mengenal kasihan cambuk panjang lelaki berkumis dan berwok kasar itu telah bergerak-gerak menyambar berulang kali menghadiahi tubuh Cinko menyebabkan tubuh si bocah terpental dengan keras di tengah udara seperti bola yang tengah dipermainkan karena orang bertubuh kasar itu telah menyiksa Cinko dengan mempergunakan tenaga iwakang yang tangguh sekali pada cambuknya darah tampak telah munkrat dari tubuh Cinko yang telah menjerit-jerit kesakitan bukan main karena tubuhnya seperti disayat-sayat setiap kali cambuk itu menyambar datang dan juga bajunya telah koyak-koyak sepotong demi sepotong terlepas berterbangan seperti juga kupu-kupu di tengah udara mengerikan sekali Tuh Itmang Wiesin Teng dan Wiesin Bun waktu melihat keadaan Cinko yang gagal untuk menerobos kabur itu membuat hati mereka jadi mencelos lebih-lebih waktu melihat apa yang dialami oleh Cinko yang disiksa begitu rupa oleh orang bertubuh tegap dan berbawa kasar itu orangnya Coat Tingin membuat hati Tuh Itmang bertiga jadi pedih dan ikut sakit maka dari itu dengan penuh kemurkaan yang sangat dengan mengeluarkan suara raungan seperti harimau yang terluka tampak serintak Tuh Itmang Sinteng dan Sinteng telah mengamuk dan berusaha untuk memecahkan kepungan pada diri mereka masing-masing untuk mendekati orang bersenjata cambuk itu untuk mencegah dan melindungi Cinko agar tidak tersiksa lebih jauh tetapi orang-orangnya Coat Tingin rupanya dapat membandai maksud ketiga pendekar ini mereka tetap tidak mau mengendorkan pengepungan mereka malah semakin diperketat karena memang tujuan mereka yang terutama adalah mebekuk Cinko tentu saja hal ini membuat Itmang bertiga jadi kebuakan dan tambah murka senjata mereka telah berputar-putar ke segala penjuru dengan kalap dan karena mereka sudah tidak memperdulikan keselamatan diri mereka lagi membuat senjata mereka itu bergerak ganas sekali tiga orang tentara negeri yang berada di dekat mereka telah rubuh terbinasa di saat itu juga tetapi pengepungan terlertap diri mereka bertiga tetap diperketat malah Coat Tinggin yang melihat gelagat demikian sudah memerintahkan orang-orangnya untuk ikut mengepung pula sedangkan Itmang telah terluka dua tusukan pada paha dan dadanya Sinteng telah terluka pada lengannya dan Sinteng juga terluka pada bahu serta lututnya keadaan mereka sudah tidak keruan pakaian mereka telah koyak-koyak terserempet oleh senjata lawan namun Itmang bertiga mati-matian masih berusaha untuk menerobos pengepungan itu pertempuran yang tengah bergolak itu menimbulkan suara yang berisik sekali sedangkan lelaki bertubuh tegap yang berbawa kasar itu telah menggerak-gerakan cambuknya tetap menyiksa Cinko dia menginginkan si bocah pingsan agar mudah untuk dibawa dari tempat itu tetapi suatu kejadian yang tidak diduga-duga telah terjadi pada saat itu tampak sesosok bayangan berwarna merah telah berkelebat dari luar tembok gedung tersebut gerakannya lincah sekali disertai oleh berkelebatnya sinar tajam dan mencetarnya suara cambuk disusul juga oleh suara jeritan yang mengerikan dari beberapa orang tentara negeri yang telah kena dilukainya oleh senjata orang tersebut gerakan sosok bayangan itu cepat dan gesit bukan main dialah seorang wanita setengah baya usianya mempergunakan pedang di tangan kanan dan cambuk lemas di tangan kirinya kedua senjatanya itu bagaikan naga dan harimau yang berkelebat-kelebat meminta korban tetapi rupanya maksud munculnya wanita ini di tempat tersebut bukan untuk hanya membunuh tentara negeri itu karena tubuhnya dengan beberapa kali lompatan saja sudah berada di dekat lelaki bertubuh tinggi besar berbau kasar yang tengah mencambuk kicinko dia ternyata tidak lain dari khu mesian dengan kecepatan yang sukar untuk diikuti oleh pandangan mati manusia biasa cambuk di tangan kiri wanita si khu itu telah bergerak dan melilit cambuk lelaki berbau kasar itu dan membarengi gerakannya maka pedang di tangan kanannya bergerak lebih cepat lagi menancap tepat di dada kiri dari lelaki berbau kasar itu yang segera juga menjerit dengan arwahnya sudah melayang ke neraka chua tinggin tentu saja terkejut bukan main atas munculnya khu mesian tetapi ketika dia tersadar cepat-cepat dia mengeluarkan seruan untuk mengepung wanita itu namun tindakan yang diambil oleh chua tinggin telah tertambat karena dengan kecepatan yang bukan main hanya di dalam waktu beberapa detik itu khu mesian telah menjamret tubuh chinko yang dikempitnya untuk dibawa kabur gerakannya yang dilakukan itu benar-benar luar biasa sekali hanya beberapa kali enjotan saja tubuhnya sudah berada di atas tembok pula tentu saja chua tingin jadi terkejut bukan main dia sampai berteriak panah panah pasukan panah yang memang telah dipersiapkan di sekitar tempat itu telah melepaskan anak panah mereka yang dibidikan pada wanita si khu itu tetapi dengan hanya memutarkan cambuknya anak-anak panah yang menyambar ke arah dirinya telah dibikin rontok oleh khu mesian juga wanita ini bukannya hanya memutar cambuknya belaka karena dia sudah terus bergerak hanya di dalam sekejap mata telah lelah lenyap dari pandangan mata itmeng bertiga sinteng dan simbun yang menyaksikan kejadian ini setidaknya jadi agak tenang walaupun mereka tidak mengetahui siapa wanita itu dan apa maksudnya poh mereka gembira melihat cinko tidak sampai terjatuh di tangan tentara negeri di hati itmeng sebenarnya sudah menduga bahwa wanita itu adalah khu mesian karena dia melihat senjata dari wanita itu yang terdiri dari cambuk dan pedang namun disebabkan memang itmeng sudah lama tidak bertemu dengan perempuan itu sudah belasan tahun dengan sendirinya dia jadi tidak bisa mengenalinya pula setelah melihat cinko lolos dari kepungan tentara negeri tersebut semangat itmeng sinteng dan simbun terbangun dengan cepat mereka juga telah mengempos semangat mereka dengan cepat senjata mereka diputarnya bagaikan melindungi mereka lalu berusaha meloloskan diri melihat ini coat tingin jadi murka dia berseru-seru meneriaki orang-orangnya agar tidak melepaskan ketiga pendekar ini tetapi disebabkan itmeng bertiga telah dekat menerjang kepungan itu akhirnya mereka dapat meloloskan diri juga dengan tubuh yang terluka-luka tanpa menoleh ke belakang lagi mereka telah melarikan diri sekuat tenaga orang-orang coat tingin telah melakukan pengejaran tetapi akhirnya ketika itmeng bertiga memasuki sebuah hutan di muka perkampungan lang chie chun itu maka jejak mereka tidak bisa ditemui lagi betapa murkanya coat tingten dia jadi memaki kalang kabutan pada anak buahnya dengan penuh kemurkaan coat tingten telah memerintahkan kepada orang-orangnya untuk melakukan pencarian terus jejak itmeng bertiga dan terutama adalah cinko bersama wanita shikahau yang telah melarikan diri si bocah mari kita menengok dulu pada cinko yang telah dilarikan oleh khu mesian ketika wanita shikahau itu berhasil membawa cinko keluar dari tembok pekarangan gedung foa sintek di luar tembok itu dia disambut oleh beberapa jago yang ditempatkan oleh coat tingin tetapi dengan beberapa gerakan pedangnya saja enam orangnya coat tingin telah dibuat tidak berdaya rubuh terbinasa dengan mempergunakan ginkeng ilmu tengi tubuh yang luar biasa hebatnya khu mesian telah melarikan diri dengan cepat gerakannya gesit ada beberapa anak panah dari pasukan pemanah coat tingin yang membidiknya tetapi semua anak anak panah itu lelah disampok wanita shikahau itu dengan mempergunakan pedangnya sehingga anak anak panah itu berhamburan di atas tanah tidak ada seorang punjing bisa menahan gerakan khu mesian hanya di dalam waktu yang singkat khu mesian telah meninggalkan perkampungan lang chie chun itu dia telah menuju ke lembah di luar perkampungan tersebut gerakannya yang ringan dan gesit menyebabkan hanya di dalam waktu yang sangat singkat dia telah sampai di tempat tujuannya yaitu di sebuah lembing dari lembah itu yang agak menonjol lembing menonjol itu terpisah dari bumi 6 tombak lebih tetapi dengan ringan tubuh khu mesian telah berhasil mencelat ke atas lembing itu dengan membuka cinko turut serta malah begitu kakinya menyentuh lembing yang menonjol tubuhnya telah mencelat lagi melompat tinggi 8 tombak dan menyelusup ke dalam sebuah goa yang agak melesak ke dalam dinding sehingga sukar dilihat orang dari bawah tubuh cinko yang dalam keadaannya pingsan telah diturunkan dan direbahkan diturunkan di atas sebuah pembaringan kayu kemudian memasukkan pedang dan menyimpan cambuknya goa itu tidak begitu besar tetapi khu mesian ternyata telah merubahnya goa itu seperti sebuah kamar selain pembaringan kayu juga terdapat sebuah meja yang terbuat dari kayu pula dimana di atas meja tersebut terdapat banyak sekali obat-obatan tampak khu mesian sibuk mencari sesuatu itu sampai akhirnya dia mengeluarkan seruan girang karena yang dicarinya itu telah dapat ditemuinya cepat-cepat khu mesian menghampiri pembaringan kayu memukah mulut cinko lalu memasukkan sebuah butiran merah warna darah ke dalam mulut cinko juga kemudian khu mesian mengobati luka-luka pada tubuh si bocah segalanya dilakukan oleh wanita si khu itu dengan cepat beberapa jalan darah di tubuh cinko juga telah ditotoknya hal ini untuk mencegah agar darah yang mengucur keluar dari luka-luka si bocah berhenti setelah selesai segalanya dengan sabar khu mesian duduk di kursi kayu itu untuk menantikan cinko siuman dari pingsannya lama juga cinko dalam keadaan pingsan begitu dan akhirnya dia tersadar juga tetapi dengan disertai oleh suara lupuk matanya dia memandang heran sebab dirinya berada di dalam sebuah ruangan yang menyerupai seperti goa-wa khu mesian jadi girang melihat cinko sudah tersadar dari pingsannya cepat-cepat dihampirinya pembaringan itu kau jangan terlalu banyak bergerak dulu kata khu mesian memperingatkan tubuhmu sedang dalam keadaan luka cinko menoleh dan mengawasi perempuan ini hati si bocah jadi tercekat kaget karena segera juga dia mengenalinya perempuan itu adalah perempuan si khu yang pernah menyiksa dirinya segera juga cinko diliputi perasaan kaget dan gugup karena dia menduga khu mesian tentu ingin menyiksa dirinya pula tetapi apa yang dipikirkan oleh cinko rupanya dapat dibaca oleh khu mesian tenanglah aku telah menolongmu dari tangannya khu mesian dengan suara yang sabar tadi aku telah memberikan obat agar berkurang rasa sakit di tubuhmu cinko segera teringat apa yang telah terjadi menimpa dirinya si bocah juga teringat bahwa dirinya telah dicambuki hebat sekali oleh salah seorang bertubuh tinggi tegap berbawa kasar mana mana tu siok siok tanya cinko dengan suara agak tergetar dan masih tentara negeri itu aku melihat mereka masih memberikan perlawanan pada tentara negeri yang mengurungnya entah mereka dapat meloloskan diri atau tidak aku sendiri tidak begitu jelas sebab aku sendiri harus menghadapi banyak sekali pengepung wajah cinko jadi murung seketika itu juga hai hai kalau sampai mereka bertiga kena dicelakai oleh orang-orang jahat itu tentu hatiku tidak akan enak dan merasa berdosa gumam cinko dengan suara yang perlahan HMM disebabkan mereka ingin melindungi diriku akhirnya membuat mereka harus menghadapi bahaya yang tidak kecil itu sudah lah dalam keadaanmu yang seperti ini lebih baik kau tidak terlalu banyak berpikir karena nanti juga perihal ketiga kawanmu itu bisa diselidiki hibur KHU Maisian tiba-tiba cinko telah menoleh dia merasakan lehernya yang terluka akibat lilitan cambuk orang berbewok yang telah menyiksa dirinya tetapi cinko tidak memperdulikan rasa sakitnya itu karena dengan sorot metu yang tajam cinko telah menatap wanita itu mengapa kau menolong diriku tanyanya dengan suara ragu-ragu sebagai seorang manusia juga apakah aku tidak boleh menolong seorang manusia yang tengah menderita apalagi usiamu memang masih terlalu muda sahut wanita si khu tersebut sambil tersenyum tetapi siangnya kau telah menyiksa diriku begitu rupa tampaknya kau seperti juga ingin membunuh diriku dengan bernafsu tetapi sekarang malah berbalik menolong diriku khu mesian tersenyum lagi dia tidak menjadi gusar atau tersinggung tidak terlihat sikap bengisnya seperti waktu siang sebelumnya dimana perut cinko pernah dia injaknya kau jangan salah mengerti nak sebetulnya antara diriku dengan kau tidak ada sangkutan apa-apa juga tidak ada dendam tetapi disebabkan oleh kegusaranku mendengar nama foa sintek membuat aku jadi lupa segalanya hampir saja aku mencelakai dirimu hai hai tentunya kau mau memaafkan kehilapanku itu bukan cinko mengangguk-angguk dia jadi menyukai khu mesian yang telah begitu berani mengakui terang kesalahan yang dilakukannya cepat-cepat cinko mengeluarkan kata-kata merendah katanya malah dia yang harus meminta maaf atas kekurang ajarannya dan saat ini dia pun harus mengucapkan terima kasihnya atas pertolongan yang diberikan oleh khu mesian kau rebahlah di pembaringan itu untuk sesaat lamanya kau tidak boleh turun dari pembaringan ini sebab kalau perdarahan dirimu yang telah kuhentikan itu terbuka pembuluh-pembuluhnya niscaya kau akan mengalami kecelakaan cinko mau mendengar nasihat yang diberikan oleh khu mesian dipejamkan matanya setelah mengucapkan terima kasihnya khu mesian juga tidak mau mengganggu si bocah karena dia mengetahui cinko membutuhkan waktu untuk beristirahat bocah ini belum boleh terlalu banyak bicara atau bergerak ketika melihat cinko memejamkan matanya khu mesian telah menuju keluar goa itu tubuhnya dengan ringan telah melompat turun ke bawah lembah pula gerakannya ringan dan gesit sekali hanya di dalam waktu sekejap mata dia telah lenyap meninggalkan tempat itu si cinko memejamkan matanya bukan untuk tertidurnya dia malah jadi mengenangkan pengalamannya yang selama ini selalu dikejar penderitaan yang tidak ada habisnya si bocah juga mengetahui kepergian perempuan si khu itu tetapi disebabkan tubuhnya sakit akibat terlalu banyak luka-luka di tubuhnya dan terlalu banyak darah yang dikeluarkan membuat cinko tetap rebah di atas pembaringan kayu itu cuma saja cinko jadi diliputi perasaan heran juga apa maksud khu meisian dengan menolong dirinya dari kepungan orang-orangnya coat tingin padahal sebelumnya cinko malah telah disiksa oleh khu meisian dengan keruk yang bengis sekali lama juga si bocah diliputi keheranan yang sangat sampai akhirnya dia juga teringat kepada ketiga pamannya yaitu ikmang sinteng dan sinbun entah bagaimana nasib ketiga orang kepercayaan yayanya itu yang telah begitu rela untuk mengorbankan jiwa mereka yang dipertaruhkannya dengan sungguh-sungguh demi keselamatan cinko betapa terharunya cinko teringat akan ketiga orang kepercayaan kakeknya itu biar bagaimana cinko merasakan betapa dirinya telah diperlakukan oleh itmang bertiga dengan care yang terlalu berlebihan sebetulnya itmang bertiga tidak seharusnya mempertaruhkan keselamatan jiwa mereka demi cinko karena menurut cinko ko poh dirinya tidak lebih berharga dari jiwa ketiga orang pengikut kakeknya yang setia itu berulang kali cinko menghela napas menghutirkan keselamatan itmang bertiga karena cinko menyadari juga kalau sampai itmang bertiga tertawan oleh coa tingin niscaya itmang bertiga dengan sin teng dan sin bun akan mengalami siksaan yang tidak kecil juga akan membuat itmang bertiga akan menderita sekali apa yang selama ini dialami oleh cinko benar-benar membuat si bocah jadi kecewa sekali karena dirinya selalu menjadi buronan dan dikejar kejar oleh orangnya ban hang liut taikam sampai detik ini memang dia selalu secara kebetulan bisa lolos saja dan selamat dari kematian tetapi lama-kelamaan nantinya poh suatu kali dirinya akan kena dibekuk oleh orang-orang yang taikam si ban itu di saat itulah cinko menyadarinya dirinya pasti akan lebih menderita lagi karena kalau memang dirinya tidak dibunuh niscaya lagi pula kalau kali ini dia bisa meloloskan diri tanpa hitmang bersama sinteng dan simbun maka ingin pergi kemana si bucah dia tidak mengetahui kemana tujuannya juga cinko tidak mengetahui kepada siapa nantinya dia bisa belajar ilmu silat banyak pula ingatan-ingatan lainnya yang mengacau balau pikiran cinko dia jadi begitu gegetun gusar mendongkol penasaran dan bermacam-macam perasaan bergolak di dalam jiwa si bocah lebih-lebih perasaan duka yang meliputi dirinya yang membuat cinko tanpa disadarinya telah menitikan dua butir air mata saking kebingungan lama juga kahu meisian pergi meninggalkan cinko seorang diri di dalam goa itu menjelang fajar barulah kahu meisian kembali dengan muka yang berseri-seri aku telah membawakan kau dua perangkat pakaian yang tentunya cocok dengan ukuran tubuhmu aku telah mencurinya dari salah satu rumah penduduk kata kahu meisian sambil melangkah masuk ke dalam goa itu untuk apa pakaian itu poh boh bibit tanya cinko agak heran kahu meisian tertawa geli mendengar pertanyaan cinko yang jelas untuk kau bersalin karena bajumu sudah koyak-koyak begitu rupa sahut khu meisian diantara tertawanya itu dan yang kedua kau harus menyamar sebagai seorang anak tukang kayu tegasnya sebagai seorang anak desa HMM kukira kau tentu tidak akan memperoleh gangguan orang-orangnya coa tinggen yang ingin menangkapmu itu tetapi ini hanya sementara waktu saja sebab itu aku harus mengantarkan kau kepada seseorang guna melindungi dirimu kepandayan orang itu sangat hebat bukan main boleh dibilang kepandayannya paling hebat di dalam rimba persilatan HMM kalau saja kau bisa memujuk orang itu miscaya kau dapat menerima warisan ilmu silat yang tidak terkira nilainya nanti ada beberapa orang kawan-kawanku yang akan mengantarkan kau pada orang yang kemaksud itu siapakah orang itu pebotanya cinko ingin mengetahuinya untuk sementara waktu aku tidak bisa menceritakan perihal orang itu nanti kau juga akan mengetahui sendirinya kalau sudah bertemu dengannya sahut khau mesian sambil tersenyum kuharap saja kau tidak marah aku tidak menyebutkan nama orang itu ini menyangkut suatu urusan besar perihal diri orang itu tidak berani aku bicara terlalu sembarangan cinko mengerti kesulitan yang dikatakan oleh perempuan ini kepalanya mengangguk perlahan-lahan sambil tersenyum kecil nanti begitu cahaya matahari menerobos masuk kemari luka lukamu itu sudah mulai kering dan juga perasaan sakit pada lukamu itu akan lenyap karena ramuan obatku sangat hebat sekali dan di saat itu kuharap kau menuhi karpakaian mu yang sudah hancur itu cinko mengiakan benar saja apa yang dikatakan oleh khu meisian karena begitu sorot matahari memancar masuk ke dalam goa ini maka cinko merasakan seluruh luka-luka pada tubuhnya sudah tidak menimbulkan perasaan sakit lagi malah dia bisa menggerakkan kedua tangan dan kakinya dengan leluasa cepat-cepat cinko mengganti pakaiannya dengan pakaian yang disediakan oleh khu meisian ternyata potongan baju itu memang cocok hanya kebesaran sedikit saja dan lengan bajunya yang agak kepanjangan juga cinko telah mengambil sebuah kopiah putih kecil yang dipakainya khu meisian setelah mengetahui bahwa cinko sudah selesai berpakaian maka wanita si khu ini telah menghampiri cinko hai hai kau cakap sekali kata khu meisian dengan girang memang wayahmu memperlihatkan bahwa kau adalah keturunan orang-orang dan bangsawan sikapmu terlalu agung menurut apa yang tadi sempat ku selidiki bahwa kau adalah cucu dari pengpos yang benarkah itu cinko jadi ragu-ragu karena itmang wanti-wanti telah berpesan agar si bocah jangan semelarangan mengakui asal-usul dirinya yang sesungguhnya bagaimana apakah kau mempunyai kesulitan untuk menjawab pertanyaanku itu kalau begitu sudahlah tidak mau terlalu ambil pusing kau ini siapa sebenarnya kata khu meisian sambil tersenyum dan setelah berkata begitu wanita shik khu ini telah keluar dari goa itu pula cinko yang melihat sikap wanita shik khu terbut cinko jadi terheran-heran karena dia tidak mengetahui sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh perempuan shik khu itu saat itu khu meisian telah berada di mulut goa tahu-tahu tangannya menetpuk tiga kali suara tepukan tangan dari khu meisian telah menggema di sekitar tempat itu memenuhi lembah tersebut dengan suara pantul-pantulannya menyusul mana telah mencelat ke atas pintu goa itu tiga sosok tubuh yang memiliki kegesitan dan kelincahan bukan main ada perintah apakah Nio Chu nyonya tanya salah seorang di antara ketiga orang tersebut dengan suara menghormat ketiga orang itu berpakaian sangat sederhana salah seorang di antara mereka bertiga masih berusia sangat muda berpakaian seperti seorang si Yuchai pelajar bahan bajunya terbuat dari bahan yang biasa tidak ada keistimewaannya berwarna hijau wajahnya sangat tampan sekali sedangkan yang seorang lagi rambutnya digelung tubuhnya tinggi besar dengan janggut yang tumbuh lebat mengelilingi dagunya dan yang seorangnya juga bertubuh tinggi besar tetapi dia berpakaian seperti juga seorang busu guru silat waktu mereka melompat naik ke atas goa itu mereka telah tertawa memandang ke arah KHU Mesian sedangkan KHU Mesian telah memperlihatkan sikap yang agak angkuh katanya dengan suara yang nyaring berwibawa nanti kalian antarkan Kongcu ini ke gedung Kimhu ruangan emas perintah KHU Mesian ketiga orang lelaki itu telah mengiakan mereka malah telah menghampiri Cinko untuk memeriksa seluruh tubuh si bocah jangan jangan terlalu keras menyentuh tubuh Kongcu itu karena tubuhnya baru saja semibuh dari luka-luka si wanita si KHU tersebut memperingatkan setelah itu ketiga orang yang agak aneh sikapnya ini telah memerintahkan Cinko untuk mengikuti mereka keluar dari goa tersebut tampaknya ketiga orang kepercayaan KHU Mesian tidak berani untuk berlaku ayah sedikit pun juga karena mau tak mau dia harus bekerja cepat dan tanpa banyak berkata-kata namun ketika Cinko sampai di muka goa itu dan melongok ke bawah dia melihat betapa jarak pemisah antara pintu goa itu dengan bumi cukup jauh sebab kalau dia memaksakan diri untuk melompat juga miscaya akan terbanting di dasar lembah tersebut berarti terbanting di dalam jarak yang begitu jauh akan menyebabkan tulang-tulangnya ada yang patah sedang Cinko merandek dan memandang bengong ke arah dasar lembah itu salah seorang di antara ketiga orang kepercayaan khu mesian yang janggutnya tumbuh jenggut tebal hitam itu telah tertawa katanya Kongcu apakah kau juri untuk melompat di dalam jarak yang demikian rendah hai hai kukira kau tidak akan memperlihatkan kelemahan yang tidak lucu ini katanya dengan suara yang tawar muka cinko jadi berubah merah seketika itu juga tetapi belum lagi dia menyahut tiba-tiba si bocah merasakan pinggangnya disamber oleh seorang dan tubuhnya telah meluncur turun di kempit orang itu ternyata yang mengempitnya membawa dia turun adalah pemuda yang berpakaian sebagai siucai itu dua orang yang iainya lelah melompat turun juga ketika sampai di bumi maka cinko telah dibebaskan kembali dari kempitan pelajar yang menolonginya itu baru saja dia ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan itu cinko telah dikejutkan oleh bentakan pemuda pelajar itu yang dingin jangan jangan membuka mulut untuk cerwet seperti nenek nenek sebetulnya di hati cinko sudah terdapat senang dan menyukai terhadap diri pemuda pelajar yang tampan ini karena dia telah banting atau turun dengan susah payah tetapi siapa tahu dirinya malah telah dibentak begitu ketus membuat darah cinko jadi meluap setidak tidaknya cinko adalah cucu dari seorang menteri pertahanan yang tadinya sangat dihormati siapa saja itulah sebabnya sikap angkuhnya jadi timbul benar-benar si bocah tidak mau membuka mulut hanya dengan tindakan kaki yang terburu-buru dia mengikuti ketiga orang ini yang melangkah perlahan namun toh cinko merasakan tubuh mereka tampaknya ringan dan setiap langkah mereka seperti dapat mencapai jarak yang jauh dengan sendirinya cinko jadi sibuk untuk mengejarnya terus-menerus saat itu di dalam penyamaran dengan pakaiannya itu dengan sebuah topi di kepalanya dengan baju yang agak kebesaran sebetulnya cinko seperti juga seorang bocah kampung dengan sendirinya ketika mereka berpapasan dengan seseorang sedikit pun tidak ada yang menaruh kecurigaan pada diri cinko tetapi ketiga orang kepercayaan KHU Maisian ternyata tidak menuju ke arah perkampungan Lang Chiechung mereka menjauhi perkampungan itu dengan mengambil ke arah selatan cinko tidak mengetahui dirinya ingin dibawa kemana tetapi karena KHU Maisian memang telah menolong dirinya biarpun ketiga orang-orang yang KHU Maisian ini ketus dan tidak banyak berkata-kata toh dia terus juga mengikuti tetapi berlari-lari sampai 15 lebih masih saja ketiga orang ini tidak mau berhenti sehingga cinko jadi mendongkol bukan men dirinya telah kecapaian bukan men berlari terus-menerus begitu napasnya telah memburu keras dan juga keringat telah memenuhi keningnya Sam Wai Koko ketiga kakak tolonglah kalian berhenti dulu aku letih bukan men teriak cinko ketika dia merasakan kakinya sudah tidak tahan dan agak gemetaran berlari-lari di dalam jarak yang begitu jauh ketiga orang itu telah menghentikan lari mereka saat itu mereka berada di sebuah lapangan terbuka dimana terdapat banyak sekali batu-batu besar yang bertonjolan untuk apa kira mengasuh tanya lelaki bertubuh tinggi besar yang berpakaian seperti busu itu suaranya tawar aku napasku sudah tidak sampai aku terlalu letih sahut cinko HMM sombong sekali sikap lelaki ini sedangkan si pelajar dan lelaki berjenggot itu telah memandangi cinko di saat itu cinko jadi merasakan dirinya kecil dan hina sekali ditatap seperti itu tetapi si bocah benar-benar tidak berdaya untuk membawa adatnya sambil menghela napas seperti orang jengkel lelaki bertubuh tinggi besar berpakaian seperti busu itu telah menjatuhkan diri duduk di sebuah batu bulat yang terdapat tidak jauh dari dirinya sedangkan yang berjenggot dan yang berpakaian pelajar itu telah berdiri di samping kanan dan kirinya kemari kau panggil lelaki berpakaian seperti busu itu sambil melambaikan tangannya waktu melihat Cinko berdiam diri saja Cinko menghampiri napasnya masih saja memburu berdiri dengan sikap ragu-ragu di tempat yang ditunjuk oleh orang berpakaian busu ini yaitu di dekat batu bulat itu ketiga orang kepercayaan KHU Maisian telah menatap ke arah Cinko sesaat lamanya membuat si bocah merasa kikuk sekali dan cepat-cepat menundukkan kepalanya dalam-dalam tiba-tiba kesunyian telah dipecahkan oleh suara tertawa mengejek dari orang berpakaian busu yang tengah duduk di batu bulat itu tangan kirinya telah dipakai menunjuk ke arah Cinko aneh benar-benar aku tidak mengerti mengapa Nyeochu menyuruh membawa bocah bengek tidak punya tenaga seperti diak yang berjenggot dan pelajar itu mengangguk-anggukan kepalanya benar kami juga heran sahut pelajar dan lelaki berjenggot itu dengan suara yang mengandung rasa penasaran rupanya tadi dihadapan KHU Maisian mereka tersenyum-senyum dan bersikap ramah hanyalah untuk bermuka-muka dihadapan KHU Maisian belaka tetapi sekarang dihadapan Cinko seorang dia malah telah berulang kali berlaku ketus dan tampaknya sangat jelas sekali ketiga orang ini dengan tidak terduga telah tertawa gelap-gelap dengan suara yang nyaring hati Cinko sejak tadi telah meluap-luap membakar hatinya api kemarahannya tetapi bocah ini menahan-nahannya saja kemarahan itu dengan kepala tertunduk dan sepasang tangan diturunkan lurus-lurus waktu ketiga orang ini menertawakan dirinya begitu rupa Cinko telah melirik sejenak dan tetap berdiri dengan kepala yang tertunduk dalam-dalam setelah puas tertawa ketiga orang yang lagaknya agak aneh tersebut telah menghela napas hai hai seandainya memang bocah ini diserahkan kepadaku untuk mengurusnya niscaya aku akan membuat kepalanya tumbuh telur 10 butir kata si lelaki berpakaian pelajar itu yang mukanya tampan tetapi suaranya bengis sekali benar cuma sayangnya dengan disuruhnya kita membawa dia ke Kim Hu berarti Nio Chu akan datang ke sana sore ini kalau kita menghajar bocah ingusan ini niscaya Nio Chu akan mengetahuinya sahut yang berjenggot Cinko jadi tercekat hatinya segera juga si bocah menyadarinya bahwa ketiga orang ini ternyata mempunyai hati dan niat yang kurang baik pada dirinya hati Cinko jadi tambah mendongkol saja nanti kalau aku bertemu dengan KHU Pahbo akan ku ceritakan segalanya biar tahu rasa kalian pasti KHU Pahbo akan mendam perat kalian baru saja Cinko berpikir begitu orang yang berpakaian seperti busu telah melompat berdiri dari duduknya hayo kita lanjutkan perjalanan lagi katanya dan dia telah berlari-lari pula tanpa menoleh pada Cinko begitu pula kedua kawannya telah berlari-lari mengikuti sikap kawan mereka tetapi Cinko yang telah mendongkol dan mengetahui bahwa hati ketiga orang ini memang kurang baik malah sengaja tidak mau turut berlari dia telah melompat naik ke atas batu bulat di tempat mana tadi lelaki berpakaian busu itu telah duduk sekarang malah Cinko yang telah menggantikannya untuk duduk di situ ketiga orang kepercayaan KHU Maisian tentu saja jadi gosar bukan main waktu mereka mengetahui Cinko tidak turut berlari mereka telah berhenti untuk berlari dan cepat-cepat kembali lagi ke tempat tadi waktu melihat Cinko tenang-tenang duduk di batu bulat di tempat mana tadi dirinya duduk lelaki berpakaian seperti busu itu jadi murka bukan main monyet tengik kau bentaknya dengan galak mengapa kau tidak cepat-cepat turut di belakang kami malah duduk di situ heh siapa yang mengijankan kau duduk di situ tetapi Cinko berlaku tenang sekali sedikit pun tidak memperlihatkan perasaan di juri atau takut malah si bocah telah tersenyum tawar kalau memang kalian ingin melakukan perjalanan cepat-cepat dan terburu-buru pergilah kalian berangkat lebih dulu aku nanti menyusul sahut Cinko eh, eh, kurang ajar kau atau kami yang harus mengeluarkan perintah bentak pelajar bermuka tampan itu dengan gusar jangan kau main-main di depan Ho Chong Kin bisa berabeh kalau aku sudah naik darah tentu akanku buat kau menangis tidak bisa, tertawa juga tidak dapat HMMM tetapi Cinko hanya mendengus begitu saja dengan berani jelas lagak Cinko ini telah membuat hawa amarah pada diri Ho Chong Kin pelajar tampan itu meluap naik ke kepala begitu juga kedua kawannya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!